Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Sampai jumpa 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 je, setiap minggu ada semua aku takkan ambil lah semua kan minggu ni, kawasan ni, depan kawasan lain kan, takkan tunjuk kawasan sama kan tuasinya takkan sama lah, kat sini kan minggu ni lain, depan lain macam tu lah, itu yang seronoknya kat sini seronok untuk yang kaki rai macam ni kan, tadi kan, kat ladang bukan main lagi, apa jalan berdebu kan, cuba masuk sini ha, hujan ni hujannya bukannya lemak lah, hujan renyai-renyai lah ni dah dekat kawasan kampung rasli lah eh, bukit bukit gajah bukit datang gajah member pakai helmet full face macam tu macam tu ha, 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 ha sejak pendek Ya 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 cabut cabut Exhaust pun tercabut Exhaust tercabut Skrunya tercabut Cantik eh Oh cantik eh Oh kabut Dan motor kami Steady minyak Minyak ok tadi aku nampak Macam full bar lagi ni Betulkah Risau juga aku Macam tak jejal sahaja Tinggal full bar ni Eh Tiga bar Tiga bar maksudnya Hilang satu bar lah Hilang satu bar Kira jimat juga Kira jimat juga Motor aku Motor aku Masih lagi full bar Masih lagi full bar Boleh paham jimat ni Betul ke meter ni Memang betul di jimat ni Oh full bar Full bar pun Merah Selip tu Kampung asli depan tu je Ujar renyai-renyai Apapun Kita dah nak sampai ke sekolah kan Alhamdulillah lah Selamat Kita cuma minta yang tu je lah Selamat pergi dan selamat pulang Dan motor inilah yang akan kita lenjang Setiap minggu gang Terima kasih Ramai nak tengok Dia punya aksi kan Tak apa Setiap minggu boleh tengok Aksinya Ok gang Jumpa lagi Alhamdulillah Kita dah sampai ke Kampung Impus Lepas ni kita akan Sampung ke Impus Dalam tadi kampung Barung Ni kampung Impus Kampung Impus Macam nak renyai-renyai kan Mesti tidur malam ni Cuaca Dingin Mesti tidur nyinyak lah kan Balik ilik hari tu Cuaca panas je kan Hangat je Dan hari ni Kita dapat merasai lah Kuasana yang dingin eh Dingin je kat sini Ni lah kampung Ni kampung Impus lah Kampung Impus Tuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini kira kita kata tak salah sangat kan tunggu next dan akan datang akan datang akan datang akan datang perjalanan kami jamatan gantung selamat menikmati 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 thank you guys tunggu lagi next video akan datang tiap-tiap minggu jangan lupa jangan lupa nonton jangan lupa like jangan lupa subscribe channel aku Cikgu Offroad thank you terima kasih Avita Malaysia nice Alhamdulillah 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 SK Balak dah tinggal apa sebulan lepas cuti sebulan lepas cuti dan esok ialah hari persekolahan macam biasa lah untuk sesi persekolahan baru sesi baru ada yang murid baru segala-galanya baru dan aku juga dapat motor baru terima kasih semua Alhamdulillah dah sampai rumah aku ni rumah aku Alhamdulillah kahwek tiga mbak hah yaladah haa you tak ingatkan berat demo pulak dia haa yaladah sampai ke sekolah minyak tiga bar lah tiga bar dia macam antara empat bar ke tiga bar dia dua aa dia satu bar hilang nanti kira dengan badan aku ni kira macam ngam-ngam eh tak berat sangat jadi itu salah satu faktor juga aa bagi penjimatan minyak lah apapun overall lah Alhamdulillah aku tak nak aku tak nak cakap lebih-lebih lah aku tak nak cakap lebih-lebih korang nilailah sendiri eh nanti tiap-tiap minggu aku beraksi dengan motor ni korang nilailah sendiri kan motor ni macam mana lasak ke tak lasak kan handling ni macam mana kan performanya macam mana kan korang nilailah sendiri sebab motor ni akan ada tiap-tiap minggu ok gang thank you jangan lupa eh jangan lupa support aku jangan lupa subscribe jangan lupa like jangan lupa share eh cikgu offroad eh cikgu offroad selamat berkenalan kepada aa semua followers yang baru subscribe channel aku akan datang jangan jemur lah menonton aa video yang akan aku selalu update di channel aku ok gang thank you terima kasih assalamualaikum aa nak pasang motor eh ni lah lepas sahaja sampai karang nombor satu kita kena buat ialah pasang motor ok gang kita pasang motor jom alhamdulillah lah sampai dengan selamat eh itulah sini senang mudahan semua ada nak pasang motor senang eh kita dah ada water jack kan sembuh je insyaAllah lah tak perlu nak risau apa lah kalau rajin sabun lah kan tapi macam ni pun dah ok dah 2,3,8,4 hafal nombor aku eh macam ni lah kalau mula-mula sampai eh mula-mula sampai perkara pertama yang kita kena buat basuh-mari jangan biar selut lama melekat di badan motor sebab bila selut ni dia masin ke apa ke dia akan mengakibatkan karat lah sebagainya lah macam-macam lah ala korang tahulah kan jangan biar letih macam mana pun kena basuh motor ingat eh kena jaga motor ni macam ialah macam nyawa kita jugalah kan dia yang bawa kita pergi kerja dah kerja ulang-alik sepol lah depan tu kan bel eh motor ni banyak tempat lah kita nak letak barang depan tu satu tengah aku dah masukkan raga yang kat belakang tu macam ni aku letakkan bag je ramai yang cakap kenapa yang bagi suggestion kenapa tak letak bob kira orang ingat ni kita ni main jalan highway ke kita tak tahu kat kat ladang tu bumping banyak dalam hutan bentuk muka buminya jalannya tak rata pakai tak sampai sebulan raga entah ke mana barang dalam tu entah ke mana melambung entah ke mana kan better pakai bag macam ni je diikat kemang itu kan itulah kadang-kadang ialah macam dia orang macam-macam pendapat lah kan kita kena terima pendapat dia orang kita kena terima pendapat dia orang sesuai sesuai ke tidak kita kena explain baik-baik kan sebab dia orang tak tahu jalan kat sini macam mana kan tambah-tambah yang mereka yang baru first time tengok youtube aku yang baru first time kenal aku dia orang tak tahu ke sana tak ada jalan macam mana kat sini kan jadi aku kena explain lah kan kena explain cakap baik-baik kan kadang orang bagi cadangan itu ini mentah-mentah lah mana-manda kan kita pun sentap lah tak payah tak payah kita raihkan pendapat orang kita raihkan pendapat orang dengan berhemah lah kan kita cakap kita cakap elah-elah lah betul ke tak betul ke sesuai ke tak sesuai kita bagi penjelasan yang orang kata yang yang lah ikut 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 apa yang kita hadap lah kan tak ada jalan kat sini macam mana kan jantulah cuma yang kat depan ni kan kalau musim hujan macam ni kan kalau musim hujan ni aku rasa macam tak sesuai ni sebab sedut melekat kan nantilah kalau keadaan macam jalan belecak sangat aku nak buang tu sebenarnya lebih baik tak payah pakai bukan bukan pasal motor ni design motor ni yang tak sesuai jalan yang kat sini tak sesuai kita ikut kesesuaian lah kan kalau kat luar ok dia pakai dulu tak ada masalah lagi cantik lah nampak sumat kan tapi jalan tempat aku ni tak boleh lah kalau musim-musim hujan kan jangan salahkan engineer dia orang dia engineer takkan nak ikut kita tekak kereta kan dia ikut tekak yang kesesuaiannya lah kan tempat yang paling ramai motor ni sebenarnya untuk dia kata hardcore apa off-road yang light-light macam tu kan ringan-ringan macam tu kan dia datang ke tempat aku dah jadi hardcore berapa pun aku seronok lah hari ni ride seronok-seronok berapa pun dia engineer sayo 現在 aku setback berapa pun aku en sir Terima kasih.